Orang-orang dipenuhi kekhawatiran. Namun, Jitiansing menunjukkan senyuman percaya diri. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum, menandakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, Naga Putih bisa memikirkannya, aku belum siap. Dengan itu, dia memandang Naga Putih sambil tersenyum dan bertanya, Naga Putih, apakah kamu masih ingat bahwa guruku menciptakan keterampilan sihir yang disebut formula bintang penuntun? Tubuh Naga Putih kaget, langsung tebak, ada perasaan di hati, dan dia mengangguk dengan cepat. Tentu saja saya ingat, guru. Maksud Anda? Jitiansing tersenyum dan mengangguk, iya. Yingsing Jue hanyalah langkah pertama dalam kultifasi Sinto, dan langkah kedua disebut formula bintang pemurnian. Mereka yang telah mencapai tingkat Dewa dan Raja dapat mempraktikan formula pemurnian bintang, memurnikan seluruh bintang, dan mendapatkan kekuatan darinya. Meskipun saya tidak mencapai kerajaan Tuhan, dunia lima elemen adalah dunia Tuhan yang kekal. Saat saya melakukan perjalanan dalam kehampaan, saya dapat menggunakan formula pemurnian bintang dan menyempurnakan bintang lain dengan dunia lima elemen, untuk mendapatkan kekuatan. Di langit berbintang yang luas, terdapat ratusan juta bintang. 99 persen bintang adalah bintang mati, yang dapat digunakan untuk menambah kekuatan dunia lima elemen. Mendengarkan dia berkata demikian, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka merasa lega. Itu hebat. Saya sudah menduga bahwa sejak saudara Tian Xing membuat keputusan ini, dia pasti telah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ayahku berpandangan jauh ke depan. Sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menyerang klan Fathian dengan tenang. Ambil dunia lima elemen sebagai kapal perang, kendalikan seluruh bintang untuk melakukan perjalanan di langit berbintang. Sangat menarik untuk memikirkannya. Hanya Lao Ji yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang mengguncang bumi. Ia, yang lain menggunakan kapal perang dan artefak terbang untuk melintasi kehampaan. Dia sebaiknya terbang langsung ke arah bintang-bintang. Semua orang berbicara, ekspresi dan nada bicara mereka santai. Ji Tian Xing tidak menunda lebih lama lagi, dan langsung memerintahkan karena semua orang tidak keberatan. Anda dapat berlatih dengan tenang. Saya akan mengendalikan dunia lima elemen dan mengumpulkan Anda bila diperlukan. Kerumunan itu. Mengangguk untuk memperjelas, lalu mereka bubar. Hanya ada Ji Tian Xing, Yu Nyao dan Jike. Kedua wanita itu berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan prihatin, dan bertanya, apakah Anda yakin dengan Tian Xing? Untuk mengendalikan seluruh dunia dan terbang dalam kehampaan tidak hanya akan menghabiskan banyak tenaga, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran. Saudara Tian Xing, jangan khawatir. Santai saja, Ji. Tian Xing meraih tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya memiliki pengalaman dalam hal serupa. Saya tidak akan membuat kesalahan dan tidak akan ada bahaya. Dia menghibur beberapa kata. Kemudian, kedua wanita itu tetap berada dalam ruang waktu yang terdistorsi untuk terus berlatih, dan dia meninggalkan pagoda sendirian. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing kembali ke pintu masuk alam rahasia Yin Yang dan mendarat di puncak gunung tandus. Pikirannya bergerak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan suci dan menghilang dari tempat semula. Saat berikutnya, dia kembali ke bola emas, inti dari dunia lima elemen. Di puncak dunia, dia mulai menggerakkan pikirannya. Kali ini aku pergi, aku akan mengambil seluruh dunia lima elemen, melintasi kehampaan yang tak ada habisnya, dan membalas dendam untuk klanfabatian. Jutaan makhluk di dunia lima elemen pasti tidak akan menyadari kelainan tersebut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hidup dan mati mereka, kelangsungan hidup dunia lima elemen, akan berada di tangan saya sendiri. Saya harap semuanya berjalan baik tanpa kesalahan apapun. Ji Tian Xing menggumamkan beberapa kata dalam diam dan mulai memanipulasi kekuatan dunia dan menggerakkan dunia lima elemen. Tiba-tiba, perubahan halus terjadi di seluruh dunia lima elemen. Bintang-bintang dengan diameter 1 miliar li melepaskan kekuatan dahsyat dunia, menembus segel emas para dewa, dan menyalakan api emas suci. Ham-ham. Bintang-bintang besar bergetar dan mengeluarkan suara teredam, bergema dalam kehampaan. Penghalang emas yang menutupi dunia lima elemen, di bagian selatannya muncul nyala api emas yang bergejolak, dan berdampak parah pada kehampaan. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, pusaran besar segera menggulung, dan gelombang udara yang tak terlihat pun terjadi. Suwa. Kekuatan yang tak tertandingi akhirnya mengguncang seluruh dunia lima elemen. Bintang-bintang besar mulai bergerak perlahan menuju utara. Ji Tian Xing telah terintegrasi dengan seluruh dunia. Secara alami, dia dapat merasakan bahwa dunia lima elemen mulai terbang, dan kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan hatinya semakin rindu dan berharap. Dia tidak berani bersantai sedikitpun, dan terus mengendalikan setengah dari lima elemen dunia, keluar dari turbulensi kekuatan dunia. Dengan meningkatnya kekuatan dunia, api emas dari belahan bumi selatan menjadi lebih bergejolak. Bintang-bintang, yang bersinar dengan emas, mulai melaju kencang dan terbang menuju kedalaman kehampaan. Namun dalam dunia lima elemen masih seimbang dan tidak terpengaruh. Ratusan bangsa dan jutaan makhluk yang hidup di lima benua tidak merasa tidak nyaman. Melihat ini, Ji Tian Xing menjadi semakin tenang. Ternyata rencananya dapat dilaksanakan, dan seluruh bintang menjadi mesin terbangnya dan mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sepuluh, seratus, seperempat jam telah berlalu. Setelah setengah jam, kecepatan terbang dunia lima elemen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bintang-bintang terang, berkelap-kelip dengan nyala api keemasan dan mengikuti ekor nyala api yang panjang, bergegas menuju kedalaman kehampaan dengan kecepatan kapal perang kelas angkasa. Namun, potensi dunia lima elemen lebih dari itu. Jika Ji Tian Xing terus menstimulasi kekuatan dunia, kecepatan terbang dunia lima elemen bisa berlipat ganda. Tapi dia tahu itu sangat berbahaya. Ini akan mempercepat konsumsi energi dunia, membuat lima elemen dunia menghasilkan perubahan nyata, dan mempercepat kemunduran dan kehancuran. Perjalanannya masih panjang. Untuk membuat rencana jangka panjang, dia harus mengendalikan kecepatan dunia lima elemen. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Dunia lima elemen telah meninggalkan posisi semula dan maju satu miliar mil ke dalam kehampaan. Bintang-bintang emas besar, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, menyeret jutaan mil api ekor emas, berlari kencang di langit. Jika ada Tuhan yang melihat pemandangan ini, akan kaget hingga terpana. Saat ini, kecepatan terbang dunia lima elemen sangat stabil. Tidak ada bintang di ruang hampa terdekat yang dapat melepaskan gravitasi. Oleh karena itu, resistensi dunia lima elemen yang terbang dalam kehampaan sangat kecil, dan kekuatan dunia yang dikonsumsi tidak banyak. Jitiansing telah berada di inti dunia, mengendalikan kekuatan dunia dan mengamati situasi kehampaan di seluruh dunia. Jika ada bintang di depan, atau ada meteorit dan badai hampa, dia akan menghindar terlebih dahulu untuk menghindari krisis yang tidak perlu. Rencananya berjalan sesuai rencana. Dalam jangka pendek, dunia lima elemen aman. Kekhawatiran Jitiansing berangsur-angsur hilang, dan semangat tegangnya berangsur-angsur meredah. 2652 Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Dunia lima elemen terbang sejauh 5 miliar mil dalam kehampaan. Dibandingkan dengan volume dunia lima elemen, ini hanya menggerakkan lima posisi tubuh. Lagi pula, mustahil menemukan bintang kedua, yang sebesar dunia lima elemen. Di sebagian besar dunia vana, diameter bintang tidak lebih dari 300 juta mil. Dunia lima elemen beberapa kali lebih besar dari bintang-bintang itu. Dalam proses terbang, Jitiansing tidak melakukan apapun dan mulai membersihkan kotoran di penghalang emas. Penghalang emas yang menutupi dunia lima elemen telah dihantam oleh banyak inti bintang dan sisa-sisa kapal perang sensu. Ketika suku Fathian menyerbu, mereka memasuki bagian dalam dunia lima elemen melalui celah dan celah ruang. Jitiansing menguasai dunia dan membersihkan puing-puing meteorit, bintang, dan kapal perang. Kemudian dia menggunakan kekuatan dunia untuk memperbaiki celah dan retakan pada penghalang emas. Dengan cara ini, penghalang emas menjadi sempurna dan tidak ada celah. Kalaupun ada penjajah asing, kita tidak bisa menemukan terobosan. Keamanan dunia lima elemen telah semakin ditingkatkan dan diperkuat. Selain itu, Jitiansing juga menemukan empat bintang dalam perjalanannya. Keempat bintang tersebut adalah bintang yang paling dekat dengan dunia lima elemen, yang semuanya sepi dan tak bernyawa. Terlebih lagi, keempat bintang tersebut berukuran sangat kecil, dengan diameter hanya beberapa juta mil. Dibandingkan dengan dunia lima elemen, ini adalah kesenjangan antara Semangka dan Wijen. Saat dunia lima elemen bersinar dengan cahaya kemasan, ia menyeret api ekornya dari sekitar beberapa bintang. Arus udara yang mengerikan, menggulung keempat bintang, bergulung dalam kehampaan untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Jitiansing tidak mengagumi empat bintang kecil yang ditinggalkan, dan dia bahkan tidak memiliki ide untuk mempraktikkan rumus bintang. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dunia lima elemen mulai menurun. Pada penerbangan tahun sebelumnya, dunia lima elemen menghabiskan banyak kekuatan dunia. Dia harus menemukan bintang yang tepat dan melahapnya secepat mungkin untuk mengisi kembali dunia lima elemen. Jika tidak, setelah dua atau tiga tahun, dunia lima elemen akan menurun dan runtuh. Saat mengendalikan bintang, Jitiansing juga mengamati kekosongan di sekitarnya untuk menemukan target yang sesuai. Dalam sekejap, satu tahun lagi telah berlalu. Dunia lima elemen terbang sejauh 5 miliar mil dari kehampaan sebelumnya. Dalam prosesnya, dunia lima elemen melewati tiga bintang besar. Ketiga bintang itu semuanya adalah dunia fana, di antaranya terdapat ratusan juta makhluk hidup, dan yang kuat dari alam dewa bela diri. Agar tidak mengganggu tiga dunia, dia memanipulasi dunia lima elemen untuk sedikit mengubah arah dan menjaga jarak dari tiga dunia. Dengan cara ini, bahkan jika tiga pejuang kuat di dunia melihatnya, mereka hanya akan mengira ada meteor yang lewat. Selama dua tahun, kekuatan dunia lima elemen telah melemah, dan semua benua telah berubah. Langit dan laut yang tak berujung begelombang dan bergulung, aura setiap benua menjadi tipis, hutan dan padang rumput yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan burung-burung dan hewan juga punah dalam jumlah besar. Jika saya tidak dapat menemukan bintang yang tepat, dunia lima elemen akan mempercepat penurunan dan degradasi. Pikir Ji Tian Xing dalam hati, dan suasana hatinya menjadi semakin cemas. Akhirnya, suatu hari dalam tiga bulan, dia tiba-tiba melihat bintang perak gelap di depannya. Meski jaraknya jauh, ia dapat memperkirakan diameter bintang itu puluhan juta mil. Bintang-bintang redup dan tak bernyawa. Terlebih lagi, tidak ada perisai ilahi yang dibentuk oleh hukum surga. Ini jelas merupakan bintang mati. Ukurannya tidak kecil, tidak ada kehidupan, tapi mengandung kekuatan bintang. Ji Tian Xing memutuskan untuk mengubah arah penerbangan dunia lima elemen dan terbang menuju bintang. Empat bulan kemudian, dunia lima elemen secara bertahap mendekati bintang tandus ketika. Dia berada 50 juta mil jauhnya dari bintang tandus, Ji Tian Xing memulihkan kekuatan dunia. Dunia lima elemen tidak lagi mengeluarkan api emas, dan kecepatan terbangnya mulai melambat. Meski dekat dengan bintang tandus, namun momentumnya tetap terjaga. Di bawah kendali tepat Ji Tian Xing, dunia lima elemen terbang menuju bintang tandus dan secara bertahap berhenti. Kedua bintang itu tidak bertabrakan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jarak antara keduanya, di bawah kendali halus Ji Tian Xing, telah menyempit menjadi puluhan ribu mil. Dibandingkan dengan dunia lima elemen dengan diameter satu miliar mil, jarak ini sangatlah kecil. Dari kejauhan, kedua bintang itu tampak berdekatan. Setelah dunia lima elemen berhenti, Ji Tian Xing terbang keluar. Sua. Dia dengan mudah melewati penghalang emas, terbang puluhan ribu mil dalam kehampaan, dan mendarat di bintang-bintang yang tandus. Sebelum menelan bintang-bintang yang tandus, dia ingin menjelajah sendiri untuk memastikan bahwa bintang-bintang yang tandus dapat menambah kekuatan bintang-bintang yang tandus. Dunia lima elemen. Ji Tian Xing jatuh di permukaan bintang-bintang tandus, berdiri di atas tanah perak gelap yang luas. Tanah perak gelap ini, yang langsung terkena kehampaan, dingin dan keras. Melihat sekeliling, terdapat puncak begelombang dan lapisan batuan berwarna perak. Ji Tian Xing melepaskan kesadaran ilahinya dan menyerbu bumi perak gelap, menyebar ke segala arah, mencakup radius 90 ribu mil. Segera, dia mengetahuinya. Sepotong tanah perak gelap ini mengandung sumber daya mineral logam yang sangat kaya, serta kekuatan bintang yang kuat. Dia juga menggunakan hukum bumi untuk mengamati bumi sejauh ratusan ribu mil. Hasilnya sama. Ji Tian Xing merasa lega dan tersenyum puas. Bagus, bintang ini adalah tonik yang cocok untuk dunia lima elemen. Setelah itu, dia akan menampilkan formula pemurnian bintang, mengendalikan dunia lima elemen, dan melahap bintang tandus ini. Tapi saat ini, cahaya ungu yang menyilaukan, dari kekosongan 100 ribu mil jauhnya, secepat pita. Melihat ini, Ji Tian Xing berhenti merapal dan mengerutkan kening. Akrab dengan cahaya ungu, biarkan dia menebak apa yang samar-samar. Sesaat kemudian, saat cahaya ungu mendekat, dia perlahan-lahan melihat apa yang ada di dalam cahaya itu. Ini lebih dari 30 kapal perang besar. Setiap kapal perang memiliki panjang ribuan kaki, bentuknya aneh dan ganas, mekar dengan cahaya merah atau ungu. Ji Tian Xing Dang mengangkat alisnya dan menyeringai lucu di bibirnya. Kapal perang klan Fartian. Haha cakar kaisar agung cukup panjang untuk sampai ke sini. Tampaknya setelah menduduki bintang Zixiao, dia telah menduduki lebih dari setengah wilayah bintang Zixiao dalam 10 tahun terakhir. Dalam hal ini, Ji Tian Xing dapat memperkirakan bahwa situasi di wilayah bintang Zixiao sangat buruk. Karena dia bertemu armada klan Fartian di sini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apalagi dia bingung dan penasaran. Mengapa armada klan Fartian tidak menyerbu dunia? Mengapa mereka datang ke bintang Tandus ini? 2.653 Sua Segera, armada itu terbang ke Ji Tian Xing dan berhenti di tanah perak gelap yang jaraknya 100 mil. Kapal perang pertama berukuran sedikit lebih besar, dengan cahaya ungu muda, dan bahkan lebih rendah dari level dewa sebenarnya. 32 kapal perang hitam lainnya adalah kapal perang kelas atas Wuxian biasa. Banyak kapal perang tersebar, membentuk lingkaran pengepungan besar, mengepung Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berdiri di tempat yang sama dengan tangan di belakangnya, dengan postur yang tenang. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 dewa prajurit dari klan Fartian berbaju besi emas terbang keluar dari kapal perang. Sua-sua Sebanyak 33 dewa penebang langit berkumpul di sekitar Ji Tian Xing satu demi satu, menatapnya dengan dingin dan anggun. Kepala dewa Jin Jiao, yang kekuatannya telah mencapai tingkat ganda dari alam dewa sejati, jelas merupakan jenderal atau komandan dengan posisi lebih tinggi. 32 dewa adalah kapten dari semua kapal perang. Jenderal Jin Jiao memegang pedang hitam lebar, menunjuk ke arah Ji Tian Xing di kejauhan, dan berkata dengan napas tinggi, Nak, siapa kamu? Mengapa kamu membobol area terlarang kami? Dan bagaimana dengan bintang emas itu? Berkata demikian, Ji Tian Xing mengerti. Sebelum pihak lain berada di bintang tandus, dia melihat dunia lima elemen emas mendekat, dan kemudian dia datang untuk memeriksa situasinya. Mengetahui hal ini, Ji Tian Xing mulai bertanya dalam bahasa kebangsaan fatian, siapa saya? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Saya punya pertanyaan, sebaiknya Anda menjawabnya dengan jujur. Mengapa kamu muncul di bintang tandus ini? Apakah kaisar yang memotong langit memberi Anda tugas apa? Jenderal Jin Jiao dan banyak kapten tertegun sejenak. Orang-orang saling memandang dan berdiskusi secara rahasia. Siapa pria itu, yang dikelilingi oleh kita, masih begitu tenang. Saya tidak tahu siapa dia. Bagaimanapun, saya tidak bisa melihat kekuatannya. Dia mungkin orang yang kuat. Apakah dia tahu keberadaan kaisar agung kita? Bagaimana dia tahu kita punya misi? Sepertinya bocah itu tidak hanya memiliki kekuatan besar, tapi juga sangat mengenal keluarga kita. Sehat, kamu harus berhati-hati. Meskipun demikian, banyak kapten yang merendahkan suara mereka dan berbisik. Dapatkah Jitiansing mendengar dengan jelas, warna sudut mulutnya semakin menyeringai. Kepala Jenderal, Jin Jiao, mengerutkan kening dan berseru dengan bermartabat, Nak. Jangan lupakan situasimu saat ini. Jangan liar. Di tangan kami, hidup dan mati tidak terserah padamu. Sebaiknya kamu menjawab pertanyaannya sejujurnya, atau aku bisa memberimu hidup yang murah. Jitiansing menggelengkan kepalanya, mencibir di wajahnya, dan menghela nafas, karena kamu bertekad untuk mati, aku akan membantumu. Jika Anda menolak menjawab pertanyaan saya, saya akan mengambil jawabannya sendiri. Ketika suara itu jatuh, dia memikirkan dan memanipulasi lima elemen dunia, melepaskan lusinan kekuatan dunia. Tiba-tiba, dunia lima elemen, puluhan ribu mil jauhnya, meledakan lebih dari 60 berkas cahaya kemasan dan membombardir 33 kapal perang yang membelah langit. Sua-sua. Sebelum para kapten sempat bereaksi, lebih dari 60 berkas cahaya kemasan menembus kehampaan dan menghantam 33 kapal perang. Bang, bang, bang. Serangkaian suara keras meledak dan bergema di kehampaan. 33 kapal perang hancur berkeping-keping, terbungkus dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, dan badai bertiup di kehampaan. Ada ratusan tentara di setiap kapal perang, semuanya memiliki kekuatan Wu Shengjing. Namun, para prajurit yang membelah langit tidak memiliki kesempatan untuk melawan, sehingga mereka binasa bersama kapal perang dan hancur berkeping-keping. Ketulian kapal perang akan tersebar di bumi. Dari awal hingga akhir, Ji Tianxing berdiri di bumi dengan punggung dan cibiran di wajahnya. Dia tidak menggerakkan satu jari pun atau melihat ke belakang. 33 kapal perang dan lebih dari 3.000 tentara yang membelah langit hancur. Banyak kapten dan jenderal berbaju besi emas yang ketakutan dan tercengang di tempat, menunjukkan ekspresi kengerian yang tak tertandingi. Ya Tuhan, dia siapa dia? Dia menghancurkan kapal perang kita tanpa melakukan apapun. Mengerikan sekali, orang ini, kita tidak mampu membelinya. Sudah berakhir sekarang kita semua sudah selesai. Setelah hening beberapa saat, banyak kapten yang berteriak dan menjerit putus asa. Jenderal Jinjia memandang Ji Tianxing dengan ketakutan, dan bertanya dengan suara gemetar, kamu, siapa kamu? Tahukah kamu apa yang terjadi jika kita bermusuhan. Saya menyarankan kamu untuk tidak bersikap impulsif, jika tidak, Kaisar Agung keluarga ku akan menjadi akan melangkah ke seluruh sungai star dan membunuhmu. Pria ini jelas galak dan pengecut. Dalam hatinya, dia hanya bisa mengeluarkan pelindung Kaisar Agung. Tapi dia salah perhitungan. Dia tidak tahu betapa mengerikannya pemuda berjubah putih itu sedang menghadap. Kaisar Agung, apakah kamu ingin membunuhku ketika kamu berjalan melintasi sungai bintang? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, Hahaha aku hanya mencarinya, aku khawatir dia tidak akan berani datang. Saat dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju kapten. Sua-sua. Sosoknya berkedip-kedip di kehampaan. Dalam nafas pendek, dia bahkan melempar dan bergerak sebanyak 32 kali dan melakukan 32 pukulan. Saat berikutnya, sosoknya kembali ke tempat semula dan berdiri di kehampaan dengan punggung tangan. Dia masih tenang dan mencibir seolah dia tidak melakukan apapun. Namun, 32 kapten baju besi emas semuanya seperti pahatan batu, tubuh mereka membeku di tempatnya. Kemudian, suara tumpul, bang-bang-bang, terdengar satu demi satu. 32 kapten lapis baja emas meledak hampir pada waktu yang bersamaan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping menjadi potongan daging dan darah. Hujan berdarah dan puing-puing bercampur, berserakan di tanah perak, mengeluarkan gas berdarah yang menyengat. Kapten negara bagian Wusen ini meninggal dengan cara ini. Tidak ada perlawanan, tidak ada jalan keluar, bahkan tidak ada tangisan. General Jinjia tercengang lagi, bos yang menatap kedua matanya dan menatap Jitian Sing dengan ngeri. Ketakutan yang tiada taraf melanda tubuhnya dan membuatnya menggigil seperti sekam. Dia berlutut di tanah dengan lutut yang lembut dan melakukan tiga kali kautau keras kepada Jitian Sing. Ketika dia melihat ke atas, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah dan air mata. Suaranya bergetar dan suaranya ketakutan dan dia berseru, Tuan, ketidaktahuan kecil, menyinggung perasaanmu, tetapi juga sangat menyenangkan orang dewasamu, anggaplah yang kecil sebagai kentut. Selama Anda berbelas kasihan, saya akan menceritakan semuanya dan mengatakan semua yang Anda katakan. Melihat. Ini, Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi aneh, kamu benar-benar orang yang tidak berdaya, apakah kamu benar-benar seorang jenderal dari klan Fathian. Saya telah berurusan dengan klan Fathian selama beberapa dekade, dan telah membunuh begitu banyak orang kuat. Aku belum pernah melihat pengecut sepertimu. 2654. Sejak lama, klan Fathian telah menjadi kata ganti yang berarti kuat dan ganas. Mereka menganjurkan kekerasan dan kekuasaan, dan tertarik pada perang dan penjarahan. Jitian Sing bahkan curiga tidak ada kata, menyerah dalam kamus masyarakat Fathian. Tidak peduli prajurit lapis baja hitam atau kapten lapis baja emas, mereka lebih memilih mati daripada memohon untuk menyerah. Sekarang baguslah dia bertemu dengan udang yang tidak bertulang dan berkaki lunak. Itu membuka matanya dan memperluas pengetahuannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa kepengecutan ada di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat suatu ras, pasti ada beberapa pengecut. Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, suara seorang pemuda datang dari kehampaan di belakangnya. Faktanya, masyarakat Fathian masih sangat tirani, dan tidak ada pengecut yang rakus dan takut mati. Kekuatanmu terlalu kuat dan kemampuanmu terlalu kejam. Anda menakuti orang itu sampai kehabisan akal. Anda sudah menjadi penguasa bintang-bintang. Anda juga harus mempertimbangkan perasaan dewa biasa saat Anda membagikannya. Jangan menyebut jenderal kecil, bahkan kaisar dari klan Fathian, Anda pasti takut untuk buang air kecil. Saat suara itu jatuh, seorang pemuda tampan dan aneh berjubah putih salju muncul di belakang Jitiansing. Naga putih itulah yang datang. Dia membungkuk kepada Jitiansing dan berkata sambil tersenyum, Guru, saya akan memberikan udang lembut kepada murid-murid saya. Jangan memotori tangan Anda. Jitiansing meliriknya dan berkata sambil tersenyum ringan, Nak, jangan tinggal di menara dewa dan diam, lari ke sini untuk menyanjung guruku. Bai Long tidak merasa malu. Dia berkata sambil tersenyum, murid itu baru saja menerobos tiga realitas Tuhan. Dia selalu tertutup dan hampir sakit. Jadi dia keluar untuk bernapas dan bersenang-senang. Jitiansing menganggupkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, serahkan padamu. Naga putih itu sangat gembira. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan terbang menuju Jendral Emas. Jendral Jinjia berlutut di tanah, diam-diam menatapnya, suasana hatinya sangat tidak nyaman. Naga putih mengulurkan tangan kirinya, menekan kepala Jendral Jinjia, dan tangan kanannya mengeluarkan pisau hitam kecil sepanjang sumpit dan mengelusnya di depan Jendral Jinjia. Bum, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebelum berlatih seni bela diri, aku adalah seorang ahli anatomi selama beberapa waktu. Melihat wajah sang Jendral yang kacau, dia menjelaskan secara rincin, dialah yang membedah mayat. Dalam hal kebutuhan kerja, sebuah tubuh harus dipecah menjadi lebih dari sembilan ratus bagian. Saya mempelajarinya hanya dalam dua bulan, tetapi setelah hanya setengah tahun, saya dipecat. Tahukah Anda alasannya? Jendral Jinjia menggelengkan kepalanya, matanya penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Bailong mencibir roh jahat dan menjelaskan, karena saya suka mempelajari batasnya. Saya selalu mencoba membedah mayat menjadi lebih dari seribu keping, lebih dari tiga ribu keping, bahkan lebih dari enam ribu keping. Saya rasa Anda bisa memecahnya menjadi lebih dari sepuluh ribu keping. Sungguh mengasihkan memikirkannya. Jendral Jinjia mengerti dalam sekejap, dan tiba-tiba tubuhnya kaku, menunjukkan ekspresi sedih. Bailong menunjukkan senyum puas dan menepuk wajahnya dengan pisau Yuan Shi. Dia berkata dengan persetujuan, sangat bagus, kamu sangat berpengetahuan. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke bintang ini, dan misi apa yang kamu lakukan. Jendral Jinjia tidak berani menyembunyikannya. Dia dengan cepat menjawab, tuanku, saya Jendral Yuan Qi di bawah Marsikal Sengnan. Lima tahun lalu, dia memimpin armada dan menduduki dunia Ruyuan. Kemudian, Kaisar Agung Negara kita mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa negara kita kekurangan sumber daya. Dan membutuhkan banyak biji tingkat dewa dan bahan logam untuk menempa senjata dan kapal perang. Kaisar memerintahkan semua armada untuk mengirim orang untuk mencari sumber daya logam dan mineral di dunia dan bintang. Pada saat yang sama, Kaisar Agung juga menyebutkan semacam batu dewa hitam tanpa batas, mari kita cari dengan segala cara. Berbicara tentang ini, Jendral Yuan Qi menatap naga putih itu. Melihat Bai Long tersenyum dan tidak bermaksud memotong dagingnya, dia sedikit lega, lalu berkata, dunia Ruyuan kekurangan sumber daya, jadi saya meninggalkan sebagian besar garnisun armada untuk mencari sumber daya biji dan logam. Saya pribadi memimpin 32 kapal perang ke bintang yang paling dekat dengan dunia Ruyuan untuk mencari sumber daya dan menemukan batu tak terbatas. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan Bai Long mungkin memahami penyebabnya. Ji Tian Xing mencibir pada dirinya sendiri, Kaisar Agung pemotong surga makan sedikit di dunia lima elemen, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia membayangkan mungkin ada batuan sumber di dunia lain. He he, dia tidak. Tahu rahasia dunia lima elemen. Batu sumber adalah sejenis batu dewa dengan efek buruk. Hanya dunia utama yang bisa eksis. Bagaimana dunia fana bisa dilahirkan? Saat ini, Bai Long mengajukan beberapa pertanyaan. Jendral Jin Jia tidak berani menyembunyikannya. Mereka semua menjawab dengan jujur. Jika Anda tahu apa yang perlu Anda ketahui, Jendral Jin Jia tidak berguna. Namun, Bai Long tidak berniat melepaskannya, memainkan pisau batu sumber di tangan kanannya. Dia berkata sambil tersenyum, mengingat penampilan bagusmu, aku memutuskan untuk memberimu seluruh tubuh, bersujud dan terima kasih. Jendral Jin Jia tiba-tiba disambar petir dan bersujud memohon belas kasihan. Namun naga putih itu tidak tergerak, memegang pisau batu sumber di tangan kanannya dan menusukkannya ke atas kepalanya. Kekuatan suci yang kejam dan tak tertandingi meledak dari pisaunya, dan segera menghancurkan pikiran Tujuh lubang Jendral Jin Jia menyemburkan darah, jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan kemudian mati. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Fathian sangat ulet, dan mereka tidak akan mati jika tidak diledakkan menjadi terak. Namun kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh naga putih menghancurkan kepala dan organ dalam Jendral Jin Jia. Tubuhnya sudah menjadi cangkang kosong, bagaimana tidak bisa mati. Dengan cara ini, naga putih juga memenuhi janjinya dan meninggalkan seluruh tubuhnya untuk Jendral Jin Jia. Setelah menyelesaikan masalah Jendral Jin Jia, dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali pisau batu itu. Dia menoleh ke Jitian Xing dan menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, mohon maafkan saya karena menjadi Tuan. Meskipun pria itu berlutut dan memohon untuk menyerah, dia mengatakan yang sebenarnya. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seorang Jendral dari Klan Fathian. Dia telah membantai banyak makhluk, dan tangannya berlumuran darah untuk waktu yang lama. Orang ini tidak bisa tinggal, tetapi kamu tidak cocok untuk melakukannya, jadi saya akan. Jitian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu banyak bicara. Masih ada pemahaman diam-diam antara kamu dan aku. Mata naga putih itu berbinar dan berkata dengan penuh harap dalam hal ini. Wajah Jitian Xing dingin, matanya dalam, dan dia sedikit menganggupkan kepalanya, ya. Bukan hanya Klan Fathian, tapi juga para dewa di baliknya, serta para dewa di alam atas. Mereka semua akan menahan amarahnya, dan balas dendam guru mereka. Langit sembilan berat, dan ada banyak dewa. Dalam kehidupan ini, sebagai guru, semua musuh akan dibunuh, dan langit akan berlumuran darah. Mata naga putih menjadi panas, dan matanya seluruh tubuh mendidih dengan darah. Bagus, aku ingin mengikuti Sang Master lagi, bertarung di surga dan kembali ke dunia dewa. Mereka yang telah menjadi musuh kita akan menjadi jiwa kita yang mati di bawah pedang. 2655 Sangat mudah untuk mengatakan cara membunuh klan Fathian. Sangat sulit untuk menerapkannya. Ji Tian Xing telah mempersiapkan rencana ini dalam tiga atau lima tahun. Untungnya, dia mengendalikan dunia lima elemen dan menjelajahi kehampaan, dan memiliki cukup waktu untuk berurusan dengan klan Fathian. Prioritas utama adalah melahap bintang-bintang yang tandus dan menambah kekuatan dunia lima elemen. Naga putih kembali ke dunia lima elemen dan berlatih di pagoda. Ji Tian Xing mengendalikan dunia lima elemen dan melepaskan kekuatan dunia yang dahsyat. Sua-sua Tiba-tiba, 90 ribu berkas cahaya kemasan terbang keluar dari dunia lima elemen, seperti tentakel padat, menghubungkan bintang-bintang tandus. 90 ribu tentakel emas, jauh di dalam bintang-bintang tandus, mulai menyerap kekuatan bintang-bintang. Bintang-bintang yang tandus mulai bergetar, dan bumi berwarna perak gelap dengan cepat retak dan terus tenggelam. Kekuatan bintang yang tiada habisnya, dunia lima elemen melalui 90 ribu tentakel. Tidak hanya kekuatan bintang, tetapi endapan logam yang terkandung dalam bintang tandus juga ditelan oleh dunia lima elemen. Seiring berjalannya waktu, dunia lima elemen terisi kembali dan mulai kembali normal. Penglihatan benua dan lautan langit segera menjadi tenang. Namun bintang-bintang tandus itu mulai menyusut, dan kekuatannya terus melemah. Bumi di permukaan seluruh bintang terfragmentasi dan cepat lapuk. Batuan dan debu tak berguna, debu dan debu ke langit, berserakan di kehampaan. Suatu hari, lima hari, sepuluh hari, setengah bulan telah berlalu. Empat puluh hari kemudian, bintang-bintang tandus itu jelas berukuran satu lingkaran lebih kecil, dan sepertiganya tertelan. Tiga bulan kemudian, bintang-bintang tandus itu menyusut lagi, dan sebagian besar kekuatannya hilang. Pada akhir lima bulan, ukuran bintang-bintang tandus telah menyusut sebesar 80% menjadi hanya berdiameter dua juta mil. Pada saat ini, kekuatan bintang tandus ditelan oleh dunia lima elemen. Seluruh bintang menjadi redup, hanya menyisakan pasir dan bebatuan yang tidak berguna. Tidak ada kemungkinan bintang yang ditinggalkan seperti itu akan bertahan. Paling lama dalam 100 tahun, seluruh bintang akan lapuk, berubah menjadi debu tak berujung dan menghilang dalam kehampaan. Bintang-bintang tandus benar-benar ditinggalkan, tetapi dunia lima elemen melahap kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya energi yang dikonsumsi dalam dua tahun pertama penerbangan telah terisi kembali, bahkan terdapat banyak surplus. Kekuatan dunia lima elemen akan sangat ditingkatkan, dan kecepatan serta waktu penerbangan akan meningkat pesat. Setelah phagocytosis, Ji Tian Xing mengendalikan dunia lima elemen dan terus terbang dalam kehampaan. Suwa! Dunia lima elemen meletuskan api emas dan kekuatan mengerikan mendorongnya maju dalam kehampaan. Kali ini, Ji Tian Xing tidak terburu-buru pergi ke Zixiao Star. Dia memutuskan untuk pergi ke dunia Ruyuan terlebih dahulu dan menyingkirkan orang kuat di dunia. Bagaimanapun, dunia Ruyuan tidak jauh dari sini. Anda bisa tiba dalam waktu setengah bulan. Sejak kita lewat sini, kita bisa melenyapkan beberapa armada pemotong langit dan menyelamatkan dunia Ruyuan. Untuk mengatasinya, kita harus mengumpulkan sedikit dan menghasilkan banyak, dan terus-menerus menggerogoti armada. Jika Anda membunuh langsung ke sarang lama orang-orang Fathian, hasilnya sulit diprediksi. Empat belas hari kemudian, dunia lima elemen terbang ke dunia Ruyuan dan berhenti. Yun Yao dan Ji ketinggal di pagoda, dan yang lain mengikutinya ke dunia Ruyuan untuk membunuh yang berkuasa. Naga putih, Kianyu, dan naga hitam semuanya adalah penghasut perang dan paling tertarik dengan hal semacam ini. Bahkan Chen Chen dan Yaya juga memiliki sikap tegas untuk mengikuti Ji Tian Sing bertarung bersama. Ji Tian Sing awalnya menolak. Kedua anak itu masih kecil, dan kekuatan mereka belum mencapai tingkat Tuhan yang sebenarnya. Tapi Bai Long berkata, Tuhan, adik laki-laki Wu Hen dan adik perempuan Wu Hen, semuanya berbakat dan berbakat tak tertandingi. Bahkan jika mereka hanya memiliki alam roh bela diri tingkat delapan, efektivitas tempur mereka sangat kuat, yang bisa dianggap sebagai tak terkalahkan di bawah Tuhan yang benar. Dan mereka telah tinggal di pagoda sejak mereka masih muda. Ia belum mengalami kesulitan dan liku-liku seni bela diri, juga belum mengalami pertarungan sesungguhnya. Inilah bunga di rumah kaca. Dia memiliki kekuatan dan keterampilan, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam perang. Di masa depan, mereka akan mengikuti Anda berperang di seluruh dunia. Kapan Anda akan menunggu sampai mereka tidak diizinkan untuk mengalaminya sekarang? Orang-orang Fartian di dunia Ruyuan semuanya adalah dewa bela diri dan orang suci bela diri, jadi sulit untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Selain itu, kita semua akan melindungi mereka. Bagaimana mereka bisa berada dalam bahaya? Chen Chen dan Yaya mendengarkan dan menganggup berturut-turut. Ayah, kakak bela diri Bai Long benar. Dia memiliki pandangan luas tentang dunia dan memiliki pemikiran terhadap puluhan ribu seni bela diri dan seni dewa. Namun, ia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Sekarang, kesempatan latihan terbaik kita adalah melintasi kehampaan dan bertarung ke segala arah. Ji Wu Heng menundukkan tangannya pada Ji Tian Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ji Wu Shuang pun menganggup dan berkata, Ayah, ibuku selalu berkata bahwa kamu dan dia telah melalui suka dan duka. Aku tidak tahu berapa banyak krisis hidup dan mati yang kamu alami. Dan hujan dan jadilah lelaki terkuat di dunia. Aku dan kakakku akan tumbuh dewasa. Kamu dan ibumu bisa melindungi kami untuk sementara, tapi kamu tidak bisa melindungi kami seumur hidup. Kami harus tumbuh dan belajar untuk menghadapi angin dan hujan sendirian. Mendengar ini, Ji Tian Xing tersenyum puas dan menganggup Chen Chen, Yaya, kalian semua sudah dewasa, Ayah sangat senang. Karena kalian ingin mengalaminya, Ayah tidak akan menghentikan kalian. Kalian bisa pergi tanpa khawatir. Disetujui, Ji Tian Xing membawa manusia dan beberapa hewan suci untuk membunuh dunia Ruyuan. Ji Tian Xing mengendarai naga hitam, Kun Biru membawa naga putih, Kian Yu membawa Ji Wu Heng, dan naga api kaca membawa Ji yang tiada taraf. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Liu Li Wolong telah mengikuti Yu Nyao dalam ruang dan waktu yang berputar-putar. Ia tahu bahwa kekuatannya rendah dan akan menyeret kaki belakang semua orang, jadi ia berusaha keras untuk berkultivasi, terlepas dari segalanya untuk meningkatkan kekuatannya. Akibatnya, hal itu menjadi tidak jelas dan jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, dengan bantuan Yu Nyao, ia telah mencapai tingkat Tuhan yang sejati. Rasanya kekuatannya sendiri cukup kuat hingga akhirnya bisa keluar dari gunung, yang kemudian mengikuti Ji Wu Shuang untuk melakukan ekspedisi. Bukan hanya sekarang, tapi akan selalu mengikuti Ji Tiada Taraf. Mengenai hal ini, Yu Nyao dan Ji Tian Xing senang melihat keberhasilannya. Bagaimanapun, kekuatan Yu Nyao sangat kuat, dan mereka tidak membutuhkan bantuan Li Uli Huolong. Ji Wu Shuang masih seorang gadis kecil, tanpa pengalaman bertempur yang sebenarnya. Hanya dengan bimbingan dan perawatan dari naga api kaca, orang dapat merasa tenang. Tak lama kemudian, orang memasuki dunia Ruyuan. Ji Tian Xing membuat sedikit perhitungan dan menemukan Istana Dewa yang dibangun oleh klan Fathian. Istana Dewa pemotong langit tergantung tinggi di Laut Cina Timur yang luas. Ini bukan hanya kediaman Jenderal Yuan Qi, tetapi juga tempat kekuasaan tertinggi di dunia Ruyuan. Puluhan ribu tentara dan puluhan kapten tersebar di empat benua dan dengan kuat menguasai dunia Ruyuan. Sumber daya dan harta yang mereka rampas dari berbagai benua secara teratur dikirim ke Istana Dewa Tuhan. Oleh karena itu, ada sejumlah besar sumber daya dan harta yang terkumpul di Istana Dewa pemotong surga, dan ada juga sejumlah besar orang kuat yang menjaganya. 2.656. Jitian Xing memimpin semua orang dan membunuh langsung ke Istana Tuhan. Ada lebih dari 800 prajurit lapis baja hitam dan 12 kapten lapis baja emas yang menjaga Istana Tuhan. Yang terkuat adalah Wakil Jenderal Armada, yang telah mencapai tingkat 8 negara bagian Wushan. Orang-orang ini sendiri tidak dapat menahan serangan rakyat. Setelah seperempat jam pertempuran, lebih dari 500 tentara lapis baja hitam tewas dan 7 kapten lapis baja emas tewas. Wakil Jenderal yang paling berkuasa terluka para oleh Jitian Xing. Selanjutnya, Jitian Xing tidak lagi menyerang. Dengan kekuatan sihir yang besar, dia menggunakan susunan segel untuk menutupi seluruh kuil. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari Istana Tuhan. Tanpa izinnya, bahkan Slip Giok pun tidak bisa terbang. Setelah itu, dia berdiri di atas kuil dan menyaksikan perang dengan tenang. Di Istana, Naga Putih, Kianyu, Naga Hitam, Ji Wuheng, dan Ji Wu Shuang bertarung dengan Gaga Berani, dan pertempuran sengit sedang berlangsung. Tentu saja, Bai Long memiliki banyak hati. Dia tidak mencoba yang terbaik untuk menghindari pembunuhan semua yang kuat dalam waktu dekat. Sambil berpura-pura menyerang, dia diam-diam memperhatikan Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang. Untuk pertama kalinya, saudara laki-laki dan perempuan itu bertempur dengan orang-orang Fathian, dan mereka sangat serius dan berhati-hati. Memegang pedang batu sumber, keduanya terus menampilkan ilmu pedang unik mereka, menggunakan semua jenis keterampilan sihir untuk bertarung dengan klan Fathian. Dengan pedang dan pengalaman berdarah mereka, mereka tumbuh dengan cepat dan mengumpulkan pengalaman tempur. Melalui pertarungan sebenarnya, mereka menguji pencapaian kultivasi mereka sendiri, terus-menerus memodifikasi dan meningkatkan ilmu pedang dan keterampilan sihir mereka, dan membuat kemajuan besar. Dua perempat jam kemudian, semua prajurit lapis bajah hitam terbunuh. Hanya ada lima kapten dan wakil jenderal berpakaian emas yang tersisa di lapangan, semuanya terluka parah. Saat ini, Ji Wuheng dan Ji Wushuang meminta untuk menyelesaikan enam orang kuat yang membelah langit. Akibatnya, naga putih, kianyu, naga hitam, dan naga api kaca semuanya mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertempuran di pinggiran untuk saudara-saudari. Pertempuran yang sengit dan menakjubkan segera dimulai. Ji Wuheng dan Ji Wushuang bergandengan tangan untuk menghadapi enam dewa penebang langit, namun mereka bahagia dan tidak takut. Mereka memiliki pemahaman diam-diam, maju dan mundur secara tertib. Mereka memiliki semua jenis teknik pedang dan keterampilan sihir di ujung jari mereka, dan mereka sangat mahir dalam menggunakannya. Akibatnya, mereka berada di atas angin, dan mereka telah menekan enam dewa pemotong langit dan saling melawan. Seperempat jam kemudian, lima kapten lapis baja emas dibunuh oleh mereka. Hanya ada satu wakil jenderal yang terluka parah dan sekarat karenanya. Akhirnya, Ji Wuheng memenggal wakil jenderal dengan pedang dan memotong separuh tubuhnya. Dia akan mengejar dan membunuh wakil jenderal dengan pedang. Pada saat ini, Ji Tian Xing, yang sedang menyaksikan perang di puncak kuil, tiba-tiba membuka mulutnya. Chen Chen, hentikan. Ji Wuheng telah muncul di depan wakil jenderal, dan pedang ajaib di tangannya telah terbunuh hingga ke atas kepalanya. Namun di bawah cahaya api karbida ini, dia tidak ragu-ragu untuk berhenti, memasangnya kembali dengan bebas dan mengambil kembali pedang ajaib itu. atas kuil dan membungkuk pada Ji Tian, lalu berkata, tolong tunjukkan ayahmu. Ji Tian Xing mengangguk, melangkah melintasi langit dan mendarat di alun-alun. Dia datang ke sisi Ji Wuheng, menatap wakil jenderal yang terluka parah, dan berkata, untuk saat ini, saya punya rencana lain untuk ayah saya. Ji Wuheng sangat cerdas, langsung menebak niatnya, lalu membungkuk. Ini adalah akhir dari pertarungan. Ji Tian Xing memandang wakil jenderal yang berlumuran darah dan memerintahkan, atas nama Anda, kirimkan pesan ke Slip Diok, dan panggil semua kapten dan prajurit kembali. Mendengar kalimat ini tiba-tiba, tubuh wakil jenderal menjadi kaku, dan matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Kamu, kamu kejam. Aku lebih baik mati daripada mengikuti. Kamu tidak akan berhasil. Ji Tian Xing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengedipkan mata pada naga putih di sampingnya. Naga putih segera mengerti, dengan cibiran di wajahnya, dan pergi ke wakil jenderal, mengeluarkan pisau pemotong tulang yang dilemparkan dari batu sumber, dan mulai menyiksa. Menguliti, kram, dan mengeluarkan isi perut adalah hukuman yang sangat kejam, yang seringkali disertai dengan gambar berdarah yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain. Namun di tangan Bailong, hal-hal ini menjadi seperti seni. Teknik eksekusinya sempurna, gerakannya ringan dan anggun, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Kulit, tendon, dan tulang semuanya utuh. Yang paling menakutkan adalah mata dan ekspresi naga putih itu sangat fokus, tidak seperti eksekusi, tapi lebih seperti ukiran kayu atau batu biok. Wakil jenderal menderita kesakitan dan penderitaan yang tidak manusiawi, pingsan beberapa kali, namun dirangsang untuk bangun. Ia jatuh ke tangan naga putih, bahkan kematian pun menjadi sebuah kemewahan. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, ia tidak dapat menahan kehancuran seperti itu dan perlahan-lahan hancur. Pada saat ini, naga putih memandangnya dengan penuh perhatian dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah itu patung tulang yang diukir menjadi dua naga yang bermain dengan mutiara? Atau pot bunga yang diukir menjadi naga? Semua makhluk hidup menyembah dewa dan memberikannya kepada tuanmu sebagai karpet. Ji Tian Xing, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang, tidak jauh dari sana, semuanya menunjukkan ekspresi yang aneh. Terutama Ji Wu Shuang, sepasang tangan kecilnya dingin, beberapa takut memegang lengan Ji Tian Xing, tidak berani melihat aksi naga putih. Ini mengerikan. Ekspresi Bai Long yang penuh perhatian dan serius sangat kontras dengan eksekusi di tangannya, yang membuat orang merasa sejuk di punggung. Mendengar ini, Wakil Jenderal melebarkan matanya karena ngeri, dan keinginannya diliputi rasa takut. Dia tidak berani melawan lagi. Dia bersujud dan memohon belas kasihan. Dia menangis dan menangis, biarkan aku pergi. Tolong, aku bersedia memanggilmu, beri aku waktu yang baik. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan beberapa batu biok dengan tangan gemetar dan mengirim pesan ke orang-orang kuat dari empat orang itu. Benua. Ketika tujuannya tercapai, Naga Putih itu meletakkan pisaunya sambil tersenyum dan menghancurkan Wakil Jenderal hingga berkeping-keping. Selesaikan, selesaikan. Dia menepuk tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, orang-orang telah melihat cara terornya, dan kemudian melihat sikap santainya berubah, semua merasa mati rasa. Ketika Naga Putih mendatangi Ji Tian Sing, Ji Wu Shuang tanpa sadar mundur dua langkah, bersembunyi di belakang Ji Tian Sing, dan menatap Bai Long dengan tenang. Naga Putih segera menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan bela diri, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu kakak laki-laki? Ji Wu Shuang cemberut dan berkata, Ham, kakak laki-laki, saya melihat Anda alami dan santai di hari kerja. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Itu Al Gojonya. Setelah itu, aku dan adikku tidak akan bermain denganmu, dasar mesum, iblis besar. Bai Long menjadi semakin malu. Dia terus tersenyum dan menjelaskan, adik perempuan, jangan salah paham. Bagaimana kakak laki-laki bisa menjadi iblis besar? Suatu ketika, seorang pria hebat pernah berkata bahwa kita harus memperlakukan diri kita sehangat musim semi, dan perlakukan musuh kita sedingin-musim dingin. Ji Wu Shuang tidak mendengarkan penjelasannya. Dia menarik Ji Wu Heng berkeliling dan berjalan pergi. Bai Long, karena malu, menempel di tempatnya dan menelan semua kata di belakangnya kembali ke perutnya. Ji Tian Sing tidak bisa menahan tawa dan berkata, sayang sekali. Biarkan kamu pamer di depan anak-anakmu, sekarang itu hanya bayangan psikologis bagi mereka, dan kemudian lihat bagaimana kamu menjaga citramu. Saya Dian Nyaya 2657 Bagi banyak orang, tidak berlebihan jika naga putih menghancurkan naga yang kuat. Bagaimanapun, manusia adalah orang kuat yang telah melewati badai berdarah dan keluar dari lautan mayat dan darah. Belum lagi membunuh orang kuat yang tangannya tidak berlumuran darah dan membantai jutaan makhluk. Di dunia seni bela diri ini, di mana yang lemah memakan yang kuat dan kekuatan adalah yang tertinggi, semua pejuang tidak punya pilihan. Nasib seorang pejuang adalah membunuh atau dibunuh. Namun Ji Wuheng dan Ji Wushuang masih sangat muda dan belum mengalami hujan berdarah. Pertama kali saya melihat pemandangan seperti ini, itu dilakukan oleh kakak laki-lakinya sendiri. Mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, dan itu normal. Di akhir episode, setiap orang melakukan bagiannya dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Dengan kun biru, kianyu, naga hitam, dan naga api kaca, naga putih dengan cepat menyerbu rumah harta karun istana dewa. Mereka mengangkut sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya ke dunia lima elemen dan menyimpannya di pagoda. Ayah dan anak Jitiansing tinggal di istana dewa pemotong langit, menunggu kembalinya orang-orang kuat dari seluruh benua. Dua hari kemudian, sumber daya dan harta karun di istana Fajra dikosongkan. Tiga hari kemudian, satu demi satu kapal perang yang memotong langit kembali. Ketika kapal perang itu memasuki istana Fajra, yang menunggu mereka adalah pembunuhan tanpa ampun. Jitiansing duduk di istana para dewa dan tidak perlu bergerak sama sekali. Naga putih, binatang berkepala empat, Ji Wuheng dan Ji Wushuang memecahkan kapal perang itu dengan mudah. Selama lima hari berikutnya, lebih dari lima puluh kapal perang tewas. Lima puluh empat kapten berpakaian emas dan lebih dari empat ribu tentara lapis baja hitam semuanya hancur berkeping-keping. Setelah pertempuran, Ji Tiansing dan yang lainnya pergi. Di dunia Ruyuan, hanya tersisa dua atau tiga kapten dan ratusan prajurit lapis baja hitam yang tersebar di berbagai benua. Ji Tiansing tidak punya waktu untuk membunuh satu per satu. Namun, ratusan juta prajurit dan banyak pemimpin kuat di dunia Ruyuan tidak akan pernah memaafkan mereka. Suatu hari kemudian, dunia lima elemen mengeluarkan api emas dan terus terbang ke kedalaman kehampaan. Selama tiga tahun ke depan, dunia lima elemen telah mengembara dalam kehampaan. Dalam proses ini, Ji Tiansing dan yang lainnya menyelamatkan empat dunia, membunuh lebih dari tiga ratus kapten pemotong langit dan lebih dari tiga puluh ribu tentara pemotong langit. Tentu saja, masyarakat juga memperoleh banyak sumber daya dan harta budidaya. Bagi Ji Tiansing, manusia dan hewan di sekitarnya telah mencapai kondisi Tuhan yang sebenarnya. Bahkan dua anak dengan kekuatan terlemah pun memiliki kekuatan puncak Wushenjing, yang tidak jauh dari kondisi dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia hanya membutuhkan ramuan, biji, logam, dan berbagai sumber daya. Dia tidak hanya meremehkan sumber daya budidaya di bawah tingkat dewa, tetapi juga gagal menggunakannya. Apalagi masyarakat menutup pintu untuk biat belajar dan meningkatkan kekuatannya, terutama dengan mengandalkan batu sumber, pengaruhnya sangat signifikan. Sumber daya tingkat Tuhan yang telah dijarah hanya dapat digunakan sebagai AIDS. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk alkimia, pemurnian senjata, pembuatan jimat dan pengaturan susunan. Selain menyelamatkan empat dunia, Jitiansing menemukan dua bintang tandus dan melahapnya. Dua bintang tandus tanpa kehidupan itu diameternya lebih dari 10 juta mil. Ini berisi kekuatan bintang yang kuat, serta sumber daya dan sumber daya mineral yang sangat kaya. Setelah menelan dua bintang, dunia lima elemen tidak hanya menambah kekuatannya, tetapi juga meningkatkan 20 persen kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, dunia lima elemen juga tumbuh dan berkembang secara diam-diam. Setelah kekuatan dunia menjadi lebih kuat, aura dan kekuatan ilahi langit dan bumi mulai meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat dan kekuatan kehidupan di lima benua dan lautan langit yang tak berujung. Perkembangan seni bela diri semakin pesat, dan bakat serta orang-orang kuat terus bermunculan. Pemandangan yang begitu makmur membuat Jitiansing penuh dengan harapan akan masa depan dunia lima elemen. Jika saya berkeliaran di kehampaan selama ribuan tahun, melahap ribuan bintang dan mengisi kembali dunia lima elemen. Dunia lima elemen pasti akan berkembang puluhan kali lipat. Aku ingin tahu apakah itu bisa dikembalikan ke dunia utama. Tentu saja, itu hanya khayalan di benaknya. Dia juga memahami bahwa tidak mudah mengembalikan dunia lima elemen ke dunia utama. Dia terintegrasi dengan dunia lima elemen, dan dia setidaknya harus kembali ke alam ilahi untuk membuat dunia lima elemen kembali ke puncaknya. Tiga tahun berlalu dalam sekejap. Hanya dua bulan setelah tahun keempat, dunia lima elemen sudah dekat dengan bintang Zixiao. Setelah lebih dari sepuluh tahun, Jitian Xing kembali. Kali ini sangat berbeda dengan waktu itu. Dia dikalahkan dan terpaksa melarikan diri dari Zixiao Xing. Tapi sekarang, dia punya inisiatif, dan dia baru saja membunuhnya kembali. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Kaisar Agung tidak ada di bintang langit ungu. Namun, dia percaya bahwa bintang Zixiao adalah inti dari wilayah bintang Zixiao, dan Kaisar pasti akan mengirimkan pasukan berat untuk menjaganya. Dia kembali kali ini, tidak hanya untuk menyelamatkan Zixiao Xing lagi, tetapi juga untuk menghancurkan kekuatan utama langit. Memotong armada. Pada saat yang sama, ia juga ingin mengetahui lokasi spesifik dari sarang lama warga negara Fathian tersebut. Di dalam bintang Zixiao, semua benua sunyi. Selama 15 tahun, Zixiao Xing berada di bawah kekuasaan klan Fathian. Puluhan miliar makhluk hidup di lima benua menjadi budak rakyat bawahan, dan menjalani kehidupan yang sengsara dan sengsara tanpa seharipun. Didorong oleh orang-orang Fathian, mereka harus bekerja siang dan malam untuk mengeksploitasi sumber daya dan memosongkan material dari berbagai benua. Skuadron yang menjaga lima benua adalah bekas markas Marsikal Zeng Nan. Pada saat itu, Marsikal Zeng Nan dibunuh oleh Ji Tian Xing, dan hampir separuh kekuatan utama ekspedisi selatan dimusnahkan. Namun ada lebih dari seratus kapal perang dan lebih dari 15 ribu pesawat tempur angkasa tersebar di bintang-bintang di sekitar bintang Zixiao. Setelah kedatangan Kaisar Agung, dia mengeluarkan perintah untuk membelah langit, memanggil mantan pasukan Marsikal Zeng Nan dan menduduki Zixiao Xing. Saat ini, klan Fathian telah membangun istana Dewa Pemotong Surga yang Indah di Lautan Awan yang Luas. Di bawah instruksi Kaisar Agung, Meng He, Jenderal Terkuat, dipromosikan ke tingkat atas dan untuk sementara mengambil alih jabatan Marsikal Nan. Setelah Kaisar pergi, Jenderal Meng He tinggal di tempat tinggi di istana dan mengendalikan dia ambisius dan ambisius. Dia tidak hanya memperbudak bintang Zixiao dengan tirani yang kejam, tetapi juga memilih ribuan orang kuat seni bela diri dari lima benua. Jenderal Meng He menggunakan metode rahasia suku Fathian untuk memurnikan ribuan prajurit menjadi boneka, sehingga mereka dapat mencapai kekuatan tanah suci perang dan bertindak sebagai prajurit lapis baja hitam. Kemudian, dia mengirimkan banyak kapal perang untuk menyerang dunia dekat bintang Zixiao. Lebih dari 10 tahun kemudian, 3 bintang di sekitar bintang Zixiao telah jatuh di bawah antek-anteknya. Kekuatan Jenderal Meng He semakin diperkuat, dan sumber daya serta harta yang dikumpulkan dari berbagai tempat ditumpuk di pegunungan di Istana Dewa Tuhan. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membuat kekuatannya mencapai lima tingkat keadaan Tuhan yang sebenarnya. Dan memperluas armadanya menjadi sebanyak 800. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkan armada ekspedisi selatan di masa kejayaannya, dia juga harus menjadikan dirinya seorang marshal sejati. Sayangnya, dengan mendekatnya dunia lima elemen, rencana Jenderal Meng He pada akhirnya akan gagal. 2.658 Dunia lima elemen berhenti ketika masih ada jarak 30 juta mil dari bintang Zixiao. Kemudian, Ji Tianxing memorbankan kapal terangnya dan membawa mereka melintasi kehampaan menuju bintang Zixiao. Yu Nyao dan Jike masih tinggal di dunia lima elemen jika terjadi keadaan darurat. Naga Putih, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang, serta Lan Kun, Qian Yu, Hei Long, dan Liu Li Huolong, semuanya mengikuti Ji Tianxing. Setelah terbang dalam kehampaan selama 10 hari, kapal perang itu tiba di bintang Zixiao. Perisai ungu yang mempesona masih menutupi seluruh bintang langit ungu, mekar di kehampaan. Ji Tianxing mengeluarkan pedang penguburan, memecahkan perisai cahaya ilahi dan membuat retakan besar. Kemudian, Skywalker berlayar melewati celah dan menuju bintang langit ungu. Selama perjalanan, Ji Tianxing menerapkan hukum bumi untuk menjelajahi situasi benua Nol. Hanya dalam 3 hari, dia mengetahui situasi di negeri Nol. Dia tahu bahwa Kaisar Agung tidak sedang berada di Zixiaoxing. Saat ini, Jenderal Meng Hei dan armadanya lah yang menguasai lima benua Zixiaoxing. Di lautan awan tak berujung, dekat Istana Dewa Pemotongan Surga, Jenderal Meng dia membangun yang baru. Mengetahui berita itu, Ji Tianxing mencibir. Haha, orang-orang Fathian benar-benar kekurangan ingatan. Mereka bahkan membangun Istana Suci di lautan awan. Sepertinya pemandangan itu akan terulang lagi. Tentu saja, kali ini pasti berbeda. Saat itu, dia memanfaatkan kesempatan Asosiasi Dewa Dunia untuk menyamar sebagai pengawal Dewa Pemotong Surga, lalu dia bergabung di Istana Dewa Pemotong Surga. Kali ini, dia tidak perlu terlalu merepotkan sama sekali. Dia langsung mengarahkan kapal perang Skywalker ke Istana Dewa Pemotong Surga. Hanya setengah hari kemudian. Dengan api ekornya yang panjang dan sempit berwarna putih, kapal perang itu berlayar melintasi di luar Istana Dewa. Beberapa ratus mil jauhnya, Jitiansing dan Bailong serta yang lainnya dapat melihat ada sebuah istana megah yang berdiri di lautan awan putih yang luas. Istana bersinar dengan cahaya umu cemerlang, dilindungi oleh penghalang cahaya umu sepanjang puluhan mil. Ketika kapal perang mendekat, orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak penjaga lapis baja hitam berjalan di Istana Dewa Pemotongan, yang merupakan tempat dengan pengamanan ketat. Tuan, apa rencana dan rencanamu? Naga Putih, yang mengendalikan kapal perang, menoleh dan menatap Jitiansing dan meminta instruksi. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, tidak, bunuh saja. Oke. Alis naga putih berkibar, dan kecepatan kapal perang Skywalker didorong hingga ekstrim, dan dengan keras menabrak Istana Dewa Pemotong. Setelah dua nafas, kapal perang gelap, membakar api emas terang, menabrak perisai umu. Suara. Ledakan yang memekatkan telinga meledak dan bergema di seluruh dunia. Istana Fajra, yang jaraknya 50 mil, bergetar hebat. Gelombang kejut yang dahsyat, bercampur dengan pecahan cahaya umu, menyebar ke segala arah dan menutupi lautan awan yang luas. Perubahan mendadak itu mengejutkan seluruh Istana Tuhan. Selusin tim patroli segera mencabut pedangnya dan bergegas menuju alun-alun di depan istana. Ketika lebih dari seratus tentara lapis baja hitam datang ke alun-alun, mereka melihat kapal perang gelap menghilang. Di alun-alun luas yang dilapisi dengan batu dewa emas, ada empat prajurit yang tampak aneh dan empat binatang dewa besar. Siapa yang berani masuk ke istana leluhur kita tanpa izin? Apakah kamu ingin mati? Apa yang kamu lakukan? Bunuh mereka. Para pemimpin penjaga semuanya meraum dengan marah dan menyerang dengan pedang. Tiba-tiba, lebih dari seratus tentara lapis baja hitam mengayunkan pedang mereka, memancarkan cahaya dan bayangan matahari. Melihatnya, pedang dan pedang itu mengalir deras seperti hujan badai, dan mereka akan menenggelamkan empat manusia dan empat binatang. Saat itu, seorang anak laki-laki tampan berbaju putih dan seorang gadis berbaju biru membunuh mereka dengan pedang hitam. Pita celah langit. Kembali ke pedang bintang tanpa bulan. Anak laki-laki dan perempuan itu berteriak dengan marah. Mereka menggunakan pedang mereka dengan keterampilan yang luar biasa. Mereka mematikan sembilan lampu pedang inovatif dan menaburkan lebih dari enam puluh lampu pedang biru es. Bang, bang, bang. Kecelakaan tumpul terjadi. Serangan banyak prajurit lapis baja hitam dikalahkan oleh cahaya pedang di tempat. Pada saat berikutnya, banyak prajurit lapis baja hitam tersapu oleh cahaya pedang dan mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi potongan darah di seluruh langit. Pemuda berbaju putih dan gadis berbaju biru mengambil dua langkah pertama dan mengayunkan pedang ajaib lagi. Guntur dan pedang angin. Pedang beku setengah bulan. Tiba-tiba, delapan belas cahaya pedang yang menyilaukan, membawa guntur, angin, dan es yang menggelinding, turun dari langit. Bang! Boom! Serangkaian suara keras kembali terjadi, mengguncang langit. Lusinan penjaga lapis baja hitam yang masih hidup tewas di tempat. Tenang di alun-alun. Anak laki-laki berbaju putih dan gadis berbaju biru mengambil kembali pedangnya dan kembali ke kerumunan. Jitiansing menunjukkan senyuman bahagia, naga putih, kianyu, naga hitam, dan naga api kaca bertepuk tangan. Setelah dua tahun pengalaman, Chen Chen dan Yaya telah mengumpulkan beberapa pengalaman. Sekarang, penguasaan gerakan, kekuatan, dan kecepatan mereka telah mencapai tingkat tertentu, dan mereka memiliki sikap dewa bela diri puncak. Jitiansing berkomentar dengan asenyum. Pada saat ini, di Istana Emas, sekelompok orang kuat berbaju besi emas terbang melewati gerbang dan berdiri di alun-alun. Sebanyak 24 kapten dari Wu Shenjing mengenakan baju besi emas dan memegang pisau, senjata, pedang, dan tombak di tangan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan baju besi emas dan jubah ungu di bahunya. Tubuhnya besar dan wajahnya megah. Tingkat kekuatannya telah mencapai empat tingkat keadaan Tuhan yang sejati. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah penguasa Zixiao Xing, Jendral Meng He. Tentu saja, Zixiao membintangi orang-orang kuat di langit yang membelah, semuanya memanggilnya Marsikal Meng He. Siapa kamu di sini? Apakah kamu ingin tahu bagaimana cara mati? Marsikal Meng, dia kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan memegang epi hitam di tangan kanannya. Dia menunjuk ke Jitian Xing dan yang lainnya, dan minum dengan suara yang dalam. Jitian Xing mengabaikannya dan memerintahkan Naga Putih dan empat binatang suci di sampingnya, pergi dan jaga area sekitar istana dewa, dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Naga Putih dan keempat binatang itu mematuhi perintah mereka dan tersebar di seluruh kuil. Mereka bergandengan tangan untuk menampilkan susunan tingkat dewa yang sebenarnya, dan segera menyegel istana dewa yang memotong dewa. Melihat pemandangan ini, Marsikal Meng He dan lebih dari 20 kapten varian semuanya menunjukkan ekspresi bingung dan marah. Bajingan, aku sedang berbicara denganmu. Jika aku tidak menjawab, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Siapkan barisan besar. Apakah mereka takut kita melarikan diri dari kuil? Hahaha apa itu lucu? Apakah orang-orang itu gila? Banyak kapten berbicara dan melihat ekspresi Jitian Xing dan orang lain, seperti melihat orang bodoh. Jitian Xing masih acuh tak acuh. Melihat Marsikal Meng He dengan tenang, Jitian Xing berkata, beri anda kesempatan untuk segera memerintahkan konvoy lima armada pemotong langit daratan. Biarkan mereka kembali ke istana dewa secepat mungkin untuk menyelamatkan nyawa anjing anda. Saya akan memberikannya, kamu tiga hari untuk mengumpulkan orang, jadi aku bisa menyelesaikannya bersama, agar tidak membuang waktu. 2659. Suara yang besar sekali. Marsikal Meng dia sangat marah dan tersenyum, dan wajahnya galak. Lebih dari 20 kapten baju besi emas tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha apa yang orang itu katakan? Apa aku tidak salah dengar? Sombong sekali. Dia bahkan meminta Marsal untuk memanggil orang, dan dia menyelesaikannya bersama-sama. Hidup. Saya berani bertaruh jika orang ini jatuh ke tangan Marsikal, dia akan berada dalam dilema hidup dan mati. Berapa banyak irisan yang akan dipotong Marsal itu untuk menghilangkan kebenciannya. Mereka semua tampak sombong, ganas, dan kejam. Pada saat ini, Marsikal Menghe mengarahkan pedangnya ke arah Jitiansing dan berkata dengan nada mencemoh, kamu binatang kecil, kamu pasti sudah kehilangan hati. Kamu berani berbicara di depanku. Tidak peduli dari dunia mana kamu berasal dan apa tujuanmu. Aku akan menjadikanmu contoh. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan epi di tangannya dan memerintahkan kepada penjaga baju besi hitam, turunkan mereka untukku, dan ingatlah untuk tetap hidup. Lebih dari 400 penjaga baju besi hitam, meraung. Dari gunung, mengayunkan pedang mereka ke langit satu demi satu, memotong dan menusuk bayangan pedang yang luar biasa, membunuh Jitiansing dan putranya. Di hadapan bilah lampu merah yang menghalangi langit dan pengepungan lebih dari 400 orang kulit hitam penjaga baju besi, Jitiansing tidak pernah mengubah wajahnya. Bahkan, dia merasa jijik melihat penjaga itu lebih dari sekali. Matanya selalu tertuju pada Marsikal Meng yang jaraknya 10 mil. Saat langit akan runtuh, dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya yang lebar ke sekelilingnya untuk menutupi langit. Sua, sua. Cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti tirai surga, menyebar ke sekeliling. Kemudian suara tumpul, bang-bang-bang-bang, meledak dan bergema di seluruh dunia. Bilah lampu merah yang menghalangi langit dari matahari, langsung dihancurkan oleh tirai langit emas. Namun, lebih dari 400 penjaga baju besi hitam yang tersapu oleh tirai cahaya emas, semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk dan darah dan tersebar di langit. Jika cahaya keemasan adalah matahari yang terik, lebih dari 400 pelindung baju besi hitam adalah es dan salju. Di bawah terik matahari, es dan salju mencair dalam sekejap. Hanya dalam dua tarikan napas, lebih dari 400 penjaga lapis baja hitam menghilang. Yang ada hanya hujan darah dan sisa-sisa pedang dan baju besi yang berjatuhan di alun-alun. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat Ji Wuheng dan Ji Wushuang menatap dengan sangat terkejut dan memuja. Mereka jarang melihat Ji Tian Xing bertarung dengan musuh yang kuat. Baru sekarang mereka tahu bahwa ayah mereka begitu kuat. Lebih dari 400 biksu bela diri tewas dalam sekejap. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Marsikal menghedan 24 jenderal emas juga tercengang. Tubuh mereka membeku di tempatnya, seolah membatu. Semuanya penuh kengerian dan kengerian. Jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan mempercayainya. Pihak lain baru saja melambaikan lengan jubahnya dan menghancurkan lebih dari 400 penjaga tanpa ada tulang yang tersisa. Kekuatan mengerikan apa ini? Saya khawatir jika Anda melihat 3000 dunia, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Tubuh 24 kapten baju besi emas mulai bergetar, dan ketakutan serta kemunduran muncul di mata mereka. Marsikal Menghe, sang pemimpin, juga merasakan tenggorokannya kering dan tungkai serta kakinya lembut. Dia mengambil seteguk air liur, suaranya serak, dan dia bertanya dengan suara gemetar, siapa yang mulia? Mengapa menentang keluarga saya? Tahukah Anda bahwa keluarga kami telah menyapu langit berbintang dan mendominasi wilayah bintang lima. Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, saya, yang bermarga Ji dan Tianxing, pernah menyelamatkan bintang Siksiao dan dipuja oleh semua makhluk hidup sebagai master bintang Siksiao. Ji Tianxing, Marsikal Meng dia menjadi kaku lagi, dan berseru, kaulah Teran yang membunuh Marsikal Zengnan. Dia dulunya adalah seorang jenderal yang kuat di bawah Marsikal Selatan, dan kualifikasi serta statusnya lebih tinggi daripada Jenderal Volon. Oleh karena itu, Ji Tianxing membunuh Marsikal Zengnan, dia juga mendengarnya. Ji Tianxing mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan nada main-main, karena kamu telah mendengar perbuatanku, kamu harus mengerti bagaimana kamu harus melakukannya. Marsikal Meng dia menggigil di sekujur tubuhnya, dan matanya memancarkan warna ketakutan yang kental, dan ekspresinya tidak menentu. Hatinya ragu-ragu dan berjuang. Apakah kamu ingin aku mengumpulkan semua kapten dan prajurit untuk berperang melawan istana dewa untuk membunuh mereka semua? Akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya dan menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Ji Tianxing tidak menyangkal bahwa dia tersenyum dan berkata, ya, kamu adalah orang yang pintar. Marsikal Meng terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan susah payah, baiklah, saya bisa mengikuti perintah Anda, tapi saya juga punya permintaan. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tahanan di bawah pangkat itu adalah tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang persyaratan. Penghinaan yang mendalam membuat Marsikal Meng tersipu dan menunjukkan rasa malu dan marah. Namun, dia menahan amarahnya, perlahan mengeluarkan beberapa batu giok dan mulai memasukkan informasi. Melihat ini, lebih dari 20 kapten baju besi emas mengubah wajah mereka, dan banyak orang mulai menghalangi mereka. Tidak, Marsikal Meng Hei, kamu tidak bisa melakukan ini. Berhenti, kamu akan membunuh semua orang. Marsal, mengapa kita harus takut padanya? Aku akan bertarung dengannya, dan kita akan mati bersama. Kami adalah pejuang keluarga Tiansu. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Marsikal, bagaimana Anda bisa kehilangan integritas kami? Tapi Marsikal Meng dia menutup telinga terhadap nasihat rakyat. Segera. Wah, wah, wah. Enam selip pesan giok terbang ke langit, melewati perisai cahaya ungu, menghilang di langit. Marsikal Meng Hei menatap batu giok yang terbang menjauh, dan seringai tak terlihat melintas di matanya. Jelas sekali, dia tidak terlalu takut, juga tidak benar-benar menyerah. Dia tidak hanya mengirim pesan kepada para kapten dari lima benua, tetapi juga mengirim pesan kepada Kaisar Agung. Ham, bocah teran yang sombong, apa menurutmu aku begitu mudah dipatuhi? Aku tidak hanya menyampaikan kabar itu kepada Kaisar Agung, tapi juga meninggalkan penerusnya di istana. Huff, selama aku menunda-nunda bersamamu, kamu akan menjadi segera putus asa hahaha. Marsikal Meng dia menundukan kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Namun, suara Jitian Sing terdengar lagi. Sebenarnya, aku hanya ingin kamu mengirim pesan kepada Kaisar. Jika dia bisa datang ke bintang Siksiao, maka aku tidak perlu melewati kehampaan dan pergi ke wilayah bintang yang jauh untuk menemukannya. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dengan tenang, dan berkata dengan penyesalan, sayangnya hidupmu terlalu murah. Tidak ada gunanya dia melewati kehampaan untuk menyelamatkanmu. Terlebih lagi, jika dia tahu aku akan membunuhmu, dia tidak akan berani datang untuk menyelamatkanmu. Tiba-tiba mendengar ini, tubuh Marsikal Meng menjadi kaku, dan cibiran di matanya mengeras. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing dengan ngeri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu, apa maksudmu? Jitian Sing terkekeh, kamu akan segera mengerti. 2660 Kata-kata Jitian Sing membuat Marsikal Meng ragu-ragu. Dia memiliki firasat buruk di benaknya. Mungkin dia sangat sombong. Alasan terbesarnya adalah kekuatan Jitian Sing tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar. Dengan mengingat hal ini, Marsikal Meng dia kedinginan di sekujur tubuhnya, dan seluruh hatinya jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika kekuatannya sebanding dengan Kaisar, bisakah pukulan punggungku di istana masih berfungsi. Pada saat ini, 24 kapten baju besi emas mulai berbicara lagi, dan kerumunan bersorak kegirangan. Marsikal, Anda tidak perlu takut padanya. Kaisar Agung adalah yang paling berkuasa di surga. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali para dewa turun ke bumi. Jangan ragu, bukankah kita punya pembunuh. Bertarunglah dengannya. Marsikal, tolong panggil binatang suling dan boneka Tian San. Ayo kita bunuh Jitian Sing bersama-sama. Mendengar auman banyak kapten lapis baja emas, Jitian Sing tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sangat menarik. Binatang roh virtual, boneka perang surga. Marsikal Meng dia mengubah wajahnya di tempat dan tubuhnya membatu. Dia menoleh perlahan dan menatap tajam ke arah para kapten. Jelas sekali, dia memiliki gada yang disembunyikan di Istana Tuhan. Dia ingin berpura-pura menyerah dan mengurangi kekuatan Jitian Sing. Kesiapan. Kemudian, dia mencoba memimpin Jitian Sing ke kuil untuk mencari kesempatan menyerang. Sekarang sepertinya rencananya belum terbentuk, dia telah meninggal. Itu semua karena sang kapten yang tidak bisa menahan nafas. Marsikal Menghe semakin marah. Jika bukan karena kehadiran Jitian Sing, menarik keluar kapten berlidah panjang itu dan menghajar mereka dengan keras. Tapi sekarang, makhluk roh virtual dan boneka perang langit telah terungkap. Dia sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dalam hal ini, dia hanya menunjukkan warna aslinya dan tidak lagi berpura-pura mengaku kalah. Koutao dan gemetarnya menghilang, dan dia mengangkat dadanya lagi, memperlihatkan senyuman muram di wajahnya. Haha Jitian Sing, karena kamu sudah mendengarnya, Marsal tidak akan lagi menutup-nutupi. Aku ingin bermain denganmu sebelumnya, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Setelah itu, Marsikal Meng dia mengangkat tangan kanannya dengan percaya diri dan menjentikan jarinya. Keluar. Saat suaranya turun, Auman binatang buas mulai terdengar di Istana Fajra. Jauh di dalam istana, ada susunan dewa yang kuat, di dalamnya terdapat makhluk roh virtual misterius. Ada dua kapten Wu Shen Jing, yang merawat makhluk roh virtual siang dan malam. Selain itu, di istana lain, terdapat 34 boneka dengan berbagai bentuk yang mengenakan baju besi emas. Tiba-tiba, kedua kapten segera membuka susunan dewa dan melepaskan makhluk roh virtual yang ganas dan ganas ketika dia mendengar suara tinggi Marsikal Meng He. Di istana lain, 34 boneka Tianzan juga terbangun satu demi satu, membuka mata merah mereka dan bergegas ke Alun-Alun di depan Ola dengan raungan pelan. Suah. Bayangan gelap, pertama kali menembus langit, mendarat di Alun-Alun. Bayangan hitam sepanjang seratus kaki, setinggi bukit, menginjak tanah dengan suara gemuruh, mengguncang seluruh kuil. Semua mata orang tertuju pada binatang hitam yang seperti fantasi nyata. Saya melihat bahwa itu adalah monster dengan tubuh hitam dan penampilan seperti serigala. Ia memiliki mulut besar, penuh taring tajam, terus-menerus meneteskan api hitam kosong. Pada punggung yang kuat dan bertenaga terdapat dua baris duri. Kempat kukunya yang tebal penuh dengan api ilusi, dan ekornya yang panjang dan sempit seperti ekor kalajengking, melingkari kail. Matanya yang besar berwarna ungu, seindah kristal, memantulkan ribuan cahaya psikedelik. Ji Wuheng dan Ji Wushuang melihat lebih jauh, mereka merasa pusing dan kesadaran mereka menjadi kabur. Tentunya mata binatang raksasa hitam itu memiliki kekuatan sihir khusus yang dapat mempengaruhi roh dan roh manusia. Namun yang paling aneh adalah tubuh raksasa hitam itu terkadang terang dan gelap, yang terus berubah antara yang maya dan yang nyata. Ji Tian Xing menatap dan melihatnya. Kemudian dia melihat petunjuk itu dan menunjukkan senyuman lucu. Meng Hei, kamu beruntung bisa menangkap binatang dunia roh virtual, tapi dia tidak membalas. Mendengar perkataannya, Ji Wuheng dan Ji Wushuang sama-sama menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya dengan cepat. Ayah, jenis binatang apa yang ada di dunia roh? Mengapa anak itu belum pernah mendengarnya? Petik 2. Ayah, apakah monster ini kuat? Bagaimana jika dibandingkan dengan binatang buas? Ji Tian Xing menunjukkan ekspresi penuh kasih dan dengan sabar menjelaskan, binatang sulingji adalah sejenis peninggalan kuno, dan kualifikasi serta efektivitas tempurnya sebanding dengan binatang dewa. Mereka telah hidup dalam kehampaan yang tak ada habisnya, menggunakan kegelapan sebagai penutup, membunuh dan menelan sebagai tujuan, mengembara dalam kehampaan, menuju bencana. Mereka tidak hanya dapat melahap bintang-bintang dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga memburu dan membunuh semua makhluk hidup. Makhluk dalam kehampaan. Selain itu, mereka dapat bergerak dengan bebas di dalam kehampaan dan memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat. Oleh karena itu, sulit bagi dewa biasa untuk menangkap mereka. Hanya para dewa yang bisa memburu mereka. Setelah itu, dia melihat binatang dunia roh virtual di alun-alun dan berkata sambil tersenyum ringan, sangat disayangkan hewan yang ditangkap di sungai Meng belum dewasa. Menurut usianya dari binatang sulingji, usianya paling lama tidak lebih dari 3.000 tahun, dan masih dalam masa pertumbuhan. Marsekal Menghe dan Kapten Jinjia mendengarkan Jitiansing. Melihat bahwa dia mengenal binatang dunia roh virtual seperti telapak tangan seseorang, dan memahaminya lebih dalam daripada mereka, semuanya menunjukkan warna keterkejutan. Mendengar Jitiansing berbicara tentang kekuatan binatang dunia roh virtual, Marsekal Mengh dia menunjukkan wajah bangga dan sangat bangga. Namun, ketika Jitiansing mengatakan bahwa binatang itu belum dewasa, senyuman bangganya segera mengeras. Jitiansing, jangan liar. Bahkan jika hewan ini masih muda, ia masih bisa membunuhmu dengan tiga kekuatan alam dewa sejati. Saat dia mengatakan ini, Marsekal Mengh dia menunjuk ke gerbang kuil di belakangnya dan mencibir, terlebih lagi, saya masih memiliki 34 boneka perang surga yang dibuat dengan sangat baik. Saat suaranya turun, lebih dari 30 sosok ganas dan aneh terbang keluar dari gerbang istana dan mendarat di alun-alun satu demi satu. Bang, bang, bang. Banyak boneka Tianzan mendarat di tanah dan mengeluarkan suara keras yang membuat seluruh lapangan bergetar. Setiap boneka Tianzan sangat agung dan tinggi, penuh semangat membunuh. Jitiansing mendonga dan melihat bahwa 34 boneka semuanya diubah oleh Dewa Bela Diri Dunia Besar di Langit Berbintang. Dewa Bela Diri asing itu aneh, ada yang seperti ork, ada yang seperti raksasa. Mereka semua kehilangan akal sehatnya, dan tubuh mereka melebur bersama dengan banyak logam dewa, dan menjadi monster logam dengan penampilan yang sangat ganas. Di antara mereka, boneka tertinggi mencapai tinggi 100 sang dan yang terpendek 10 sang. Di sekujur tubuh terdapat senjata, anggota badan dan kepala ditutupi duri dan bilah tajam, menampakkan niat membunuh yang menakutkan orang. Jelas sekali, boneka-boneka ini tidak merasakan sakit, tidak tahu bagaimana harus takut dan mundur, efektivitas tempur mereka sangat dahsyat, merupakan mesin pembunuh yang mengerikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.